Awal tahun 2019 menjadi babak baru bagi pemerintahan di Kalimantan Timur. Dalam memulai agenda awal tahun, Isranur menggelar rapat besar bersama seluruh pejabat Eslon di lingkungan Pemprov Kaltim. Rapat ini sendiri digelar di Konvensyen Hal Sempaja Samarinda. Dalam agenda rapat besar kali ini tercatat dihadiri 900 pegawai Eslon yang ada di seluruh SKPD Pemprov Kalimantan Timur. Dalam agenda ini, Isranur memberikan pesan kepada para pegawainya agar bisa lebih memahami peraturan-peraturan yang ada dan juga mengamalkan undang-undang kepegawaian. Sehingga pegawai bisa lebih disiplin dan juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ini internal, OPD. Ini mengadakan rapat besar rapat ini? Rapat, koordinasi, konsolidasi, sumber daya, dan organisasi. Ini internal. Ini internal, aparat, disiplin negara. Isran juga berharap kedepannya ASN yang ada bisa bersikap netral dan bekerja dalam melayani masyarakat. Pemerintah merupakan penolong rakyat yang bisa memberikan bantuan besar bagi pembangunan, baik kesejahteraan maupun pembangunan infrastruktur. Dari Samarinda, Muhammad Rizki, AINews melaporkan.